Ya, disini air ternyata melimpah langsung dari sumur, dan ini disalurkan ke, iya, iya, coba, ini dinil banget airnya ya, jadi guys, saya ini bukan berada di Indonesia ya, tapi di Madinah, di Madinah itu terkenal dengan suhu panasnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang, saya vlog saya, dan di video kali ini guys, saya mau nunjukin ya sisi lain tentang kota suci Madinah. Nah, biasanya teman-teman para jemaah haji maupun jemaah umroh yang dilihat itu hanyalah Masjid Nabawi, tempat-tempat bersejarah yang lainnya, itu hanya itu doa. Tapi masih banyak hal unik dan menarik untuk dibahas tentang sisi lain kota Madinah. Nah, sekarang saya ini berada di sekitaran Masjid Nabawi, ya, sana Masjid Nabawi. Jadi, di sini hotel-hotel ini mungkin bintang tiga ya, saya nginep di Dar Al Naim. Nginep di sini, itu murah banget guys, untuk ukuran nginep di kota suci Madinah 350 itu murah banget ya, satu malam. Namanya Dar Al Naim. Nah, sekarang saya mau langsung pergi ke sana, nunjukin keunikan tentang kota suci Madinah. Pokoknya ikutin terus. Nah, sekarang saya sudah nyampe di Mazra, Masjid Nabawi, bisa teman-teman dengar sendiri ya, gemercik air. Jadi, di Madinah itu, walaupun cuacanya lebih panas dari jedah, kota jedah, kota Mekah, tapi di sini banyak banget sumber mata air. Salah satunya, yaitu di depan kita ini. Allahu Akbar. Sangat jernih sekali, Kang. Dan ini airnya. Gak ada sampah sedikit pun, maksudnya. Tapi kalau melihat seperti ini air, godaannya ini kenceng ke penggorokan. Iya, karena saya bikin video ini di hari Ramadan akhir ya. Coba guys, kalau di Indonesia, mungkin di negara lain, lihat air seperti ini, hal yang biasa. Tapi di sini menjadi luar biasa, karena di sini itu negara yang hujan aja satu tahun sekali ya. Lihat airnya itu jenih banget. Ini menggoda. Dan air ini mengalir ke setiap sudut kebun kurma ini. Dan di kebun kurma ini ada apa aja, Bun? Salah satunya di sini ada peternakan kambing. Iya. Terus ada peternakan madu lebah juga. Coba guys, ini air itu. Dan kebun kurma ini ada peternakan bebek pula di sini. Bebek itu namanya ini ya. Batha. Tuh guys, asli saya terkagum-kagum melihat air yang mengalir deras di sini. Tuh, hijau. Itu kencengnya dari sana, Kang. Oh iya, coba-coba kita lihat yuk. Oke, siap. Jadi ini air bukan air mengalir dari sungai. Tapi air yang diambil dari sumur ya. Memang waktu jaman Rasul aja di Madinah ini kebun kurma itu udah subur dari sejak dulu ya. Dan ini ada pekerjanya. Assalamualaikum ya amanah. Walau, Alhamdulillah. Se-Akbar, Ramadan, Karim. Alhamdulillah. Min fan ya mana? Pakistan. Dan ini dari... Anam in Indonesia bisa... Jakarta wala fan. Iya, Jakarta. Wala Jawa. Jakarta. Jadi, pekerjanya ini dari Jakarta. Ini tak segera ini? Ini tak. Kamu sana? Kamu sana. 25 tahun. Logak Arabnya juga, bahasa Arabnya bagus. Alhamdulillah. Sukron ya amanah. Ada moya, Ijimit fan. Oh, dari sumur. Tuh kan bener. Allah Akbar guys. Jadi, inilah sisi lain kota Mekah. Eh, sorry guys. Kota Madinah. Yang terkenal panasnya. Ya. Di sini air ternyata melumpah langsung dari sumur. Sumur. Dan ini disalurkan ke... Makanya... Iya, iya. Coba. Ini dingin banget airnya ya. Jadi guys. Saya ini bukan berada di Indonesia ya. Tapi di Madinah. Madinah itu terkenal dengan suhu panasnya. Temperatur sekarang aja menunjukkan jam setengah 11.00 sekitar 50 derajat. Panas banget. Di kota Nabi itu banyak banget. Iya, Pak. Katanya kalau nggak puasa bisa diminum. Iya. Coba ya. Kita lihat di sini. Tuh. Lihat guys. Kurma. Ya. Ini kurma masih mentah. Dan kurma seperti inilah yang... Dicari sama jemaah dari Indonesia yang konon katanya bisa buat obat program ibu hamil atau promil. Jadi kesuburan untuk ibu hamil ya. Allahu akbar ya. Senang banget. Eh, kita jalan ke sana coba. Sisi lain kota Madinah itu... Yang jarang diketahui sama para jemaah haji maupun jemaah umroh. Ya, salah satunya yaitu tempat yang seperti ini. Dan ini ada mobil mahal. Di sini digeletakan begitu saja. Di Indonesia ini harganya... Di atas 2 miliar lah ya. Ini? Iya. Dan di sini digeletakan begitu saja. Assalamualaikum, Pak. Kefhalaik. Dan sekarang kita pertama melihat di sebelah sana. Mana? Pertanakan Madula, Pak. Oh, iya. Aku ya, sawah-sawah. Ini tempat santai. Asli, nyaman banget ya di sini ya. Dari sudut, kau bukan pas bulan kuasa. Sambil ngopi di sini ya. Tuh, korma ya. Dan ini umurnya. Bukan korma muda ini. Ini umurnya. Ada umur tamer, kamu tak griban? Amur, ke. Ini katanya umurnya udah 10 tahun, guys. Dan bisa teman-teman lihat. Ini jenis korma. Ada ajwa, walaes. Oh, sapawi. Ini kayak bukan di Arab, rasanya. Tuh. Nah, di sini juga ada... Apa ini? Iya. Tapi harus hati-hati. Lengah sedikit. Iya, sebenarnya... Tembem ya. Tergantung kita yang ininya sih. Yang pegang ya. Iya. Nah, ini madu. Madu itu memang... Banyak banget hasilnya ya. Sedikit lengah, kita tembem urusannya. Kita coba, kita buka ya. Sok, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sih. Tuh. Ini udah tua kayaknya. Udah tua nih. Coba sebelah sana. Sebelah sana, bagi kita tutup. Yang rapih. Itu masa Allah, yang banyak-banyak ini gak diurus kayaknya. Kosong ini. Kosong. Ini tuh diangkat, bro. Ininya. Sok-sok diangkat ininya. Apanya? Ininya. Enggak, enggak. Nah, ininya tuh diangkat. Ini satu persatu ya. Ini kalau mau panen, diangkat satu nih. Coba angkat satu, bro. Sok saya megang. Bayang gak? Enggak, enggak. Udah banyak dong di dalam. Kita sedara ya. Tuh. Guys. Masih kosong. Udah, udah, udah. Aduh. 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 Ternyata ngejar, guys, sampai sini. Aduh. Ini sengatannya luar biasa. Ini tolong cabutin, bro. Ini tolong cabutin. Tatar, masih. Enggak, udah. Dan sengatan lebah itu. Sebenarnya jadi ini ya. Jadi, obat. Harus mendekat ke sini katanya. Masih ngikutin. Aduh. Langsung merah tuh. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi luar biasa ya. Sengatan lebah itu ternyata lumayan sakit juga ya. Padahal dia kecil. Langsung ini. Abun, lihat tuh. Banyak tuh. Ya, sengatannya satu, dua. Tuh. Tiga, empat. Ada lebih dari enam titik. Ini tangan saya langsung gede doang tuh. Ini bukan terapi kalau kebanyakan tuh. Sampai kecamata juga tuh. Ih. Masih ngikutin. Ih. Kita lanjut ya. Apa? Keliling tempat ini. Kita melihat sisi lain tentang kota Madinah ini seperti apa. Dan ini ada, ini ya. Ada kandang kambing ya. Uh, rumputnya rumput seger dong. Diambil dari sini. Ada. Jadi tempat ini jarang diketahui para jemaah haji dan jemaah umroh. Banyak nggak? Lebih dari 30. Uh, iya, iya. Tuh. Tung kota Madinah. Dari Mas Tindabawagi. Banyak ya. Tuh menit. Dari Mas Tindabawagi. Hanya 3 menit. Iya, iya. Banyak ya. Tapi nggak bau ya. Iya. Karena pakannya itu. Tuh guys ya. Kambingnya itu banyak tuh. Kambingnya itu masih nih ya. Iya. Jadi dikasih makannya selain rumput juga dikasih. Roti. Roti. Iya. Kalau dari sini. Saya terus terang terpesona atau kagum dengan. Ini apa namanya? Kebunku rumahnya. Coba lihat kita lebih dalam lagi. Nah ini rumput dikeringkan ya, Kang Almas. Iya. Dikeringkan. Tuh ini pakannya ya. Ini gajah mini nih. Tuh. Sebenarnya ini berada di. Ini ya. Nggak jauh dari tempat-tempat situs bersejarah. Di sana itu ada Masjid Jum'ah. Kalau nggak salah. Tuh. Ternyata memang benar-benar ditanam ya. Benar-benar ditanam. Dan ini saya merasakan bekas lebah tadi tuh. Aduh. Tapi hitung-hitung terapi aja ini Kang. Iya. Tapi kalau lebih dari 10 kayaknya ini. Ini langsung lemes dong tangan saya. Luar biasa ya. Iya. Alhamdulillah. Ih. Lihat guys tuh. Di sini burung kacer. Nah ini ya kacernya Arab tuh. Kalau di kita itu mahal kan. Di sini. Di sini. Berapa? Banyak guys burung kacer. Lihat ya. Coba kalau di Sampurin itu lari nggak ya? Jangan, jangan, jangan. Di sini burung kacer di Madinah seperti ini. Dan bergerak bebas ya. Tanpa, eh bukan kacer, murei mungkin. Dari batu. Atau anis ya. Nah suaranya bagus kan tuh. Karena nggak ada yang berani ngeburu. Kalau kita ngeburu di tanah haram itu. Memang diharamkan. Selain diharamkan, di pidana juga ya. Masya Allah. Nah jadi guys. Sisi lain tentang kota Madinah itu. Bukan hanya tentang Masjidil Haram, Masjid Kuba, Masjid Giblaten dan lain sebagainya. Tapi juga masih banyak tempat-tempat yang unik dan menarik. Yang jarang diketahui sama khususnya jemaah dari Asia, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei. Dan lain sebagainya. Jadi seperti ini ya. Itu subur banget. Dan cuacanya ketika kita berada di sini tuh. Bikin betah semua orang ya. Ini nanti kita kalau datang lagi ke sini. Kalau mau melihat panennya. Itu habis. Apa namanya. Halbaran haji. Atau gabel haji. Itu apa itu bro? Ini ada di situ ya. Itu kecubung itu. Iya. Kalau dimakan langsung mabuk. Indo ini disalahgunakan ya. Oke guys. Segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini. Silahkan kalian klik like. Subscribe dan komen di bawah. Silahkan share ke seluruh dunia. Biar teman-teman tahu bahwa seperti inilah sisi lain tentang kehidupan di Madinah. Yang jarang terekspos ya. Tempatnya itu unik dan menarik untuk dibahas. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ini pada haji dan umro. Jangan lupa mampir ke channel Abuen Kreator. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.